assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman kali ini saya akan berbagi tip dan triknya bagaimana cara menjelit gambar video maupun lipsync secara gratis dan unlimited sekali lagi gratis dan unlimited dari AI terbaik di dunia nah salah satu contoh hasil lipsyncnya adalah sebagai berikut teman-teman silahkan diminum kopinya Bang ini kopi rasanya tidak pahit kok kopi enak rasa digital nama AI-nya adalah si dance 1.0 ya teman-teman besutan by dance raksasa teknologi dibalik tiktok nah ini terbaik untuk channel video baik itu text video maupun image video sekarang dengan tips ini kita bisa gunakan secara gratis teman-teman Oke teman-teman langsung saja kita mulai jangan di skip ya tonton sampai habis sebelum kita mulai tutorialnya jangan lupa siapkan kopinya masing-masing ya jangan lupa subscribe like dan komen agar aku bisa temenin kamu terus belajar di channel rasa digital Oke teman-teman untuk menggunakan trik ini kita perlu VPN ya dan di sini VPN yang biasa saya gunakan adalah urban VPN kita cari di Google ya kita pilih yang ini teman-teman teman-teman jangan pilih yang pertama ini ya kalau yang pertama ini kita langsung masuk ke situs urban VPN ya Nah karena kalau disini kita mendownload aplikasinya untuk diinstal di komputer nah kali ini kita akan coba install di Chrome saja ya teman-teman ya kita install extension dan kita pilih yang nomor dua ini dan kita itu Chrome ya extension Nah kita tunggu ini akan diinstal ke Chrome kita teman-teman ya setelah aktif nanti kita aktifkan VPNnya dari Chrome seperti itu Hai Oke setelah aktif kita tekan di extension ya di Chrome kita nah disini ada urban VPN proxy ya Hai nah setelah masuk disini kita coba koneksikan di server di africa-amerikasi ini kita klik di titik 3 ini nah kemudian kita scroll nah di bagian low in incognito ini kita aktifkan ya teman-teman ya Nah kemudian kita kembali lagi ke extension kita buka urban VPN proxy ya Nah kita klik yang ini teman-teman nah setelah masuk disini kita coba koneksikan di server Afrika Selatan ya teman-teman ya disini saya sudah saya tandai ya dan kita coba koneksikan ya ini Ayo kita tunggu ya teman-teman ya Oh ya telah terkonek ya teman-teman ya telah terkoneksi dan kita lihat IP nya disini ya teman-temannya IP komputer kita yang ini nah kemudian coba kita cek di browser apakah sama kita cross-check dulu teman-temannya di website ini kita klik saja my IP nanti di Google ada beberapa pilihan kita pakai yang sebentar yang ini saja ya teman-teman IP address ya kita cek yang ini teman-teman kita masuk nah IP komputer kita ini teman-teman ya Nah nanti IP ini Coba kita samakan dengan yang dari urban VPN sama ya teman-teman ya setelah kita pastikan sama untuk berikutnya kita langsung masuk ke website AI nya ya teman-teman ya kita masuk ke Google nah ini websitenya teman-teman lah kok dreamina Bang bukan si dance nah disini saya akan jelaskan ya teman-teman ya teman-teman bisa ikuti saja dulu langkah ini sampai akhir kita buat akun baru dulu ya teman-teman ya saya sarankan jangan pakai akun teman-teman yang biasa ya teman-teman ya ini teman-teman harus mendaftar dengan email yang baru yang belum pernah teman-teman gunakan untuk mendaftar di dreamina ya kita klik yang ini dulu kemudian kita sign in ya Hai nah kemudian kita sign in with Google ya teman-teman ya hai 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 Nah saya gunakan email saya yang ini teman-teman yang belum pernah saya daftarkan ya kemudian kita klik continue ya Oke kita tunggu biasanya kalau kita mendaftar dengan cara yang biasa teman-teman kita mendapatkan kredit harian sebesar 225 ya Nah kalau disini nanti kita lihat ya teman-teman ya Nah ini kita sudah berhasil mendaftar untuk teman-teman yang baru mendaftar di dreamina yang kita isikan ini dulu ya teman-temannya ya kita isikan tanggal lahir kita nah kemudian Ayo kita next ya Ayo kita tunggu Hai Nah kita klik oke teman-teman Hai yang ini kita isikan ya teman-temannya terserah teman-teman pilih yang mana kemudian continue ya Hai nah disini kita sudah masuk ya teman-temannya dan dilihat kredit kita nol ya dengan akun yang baru kredit kita nol seperti itu nih coba kita lihat menunya ya teman-teman ya di sini ada AI image ya nah kemudian menu AI video AI avatar dan lain-lainnya ini tidak bisa digunakan teman-teman nah ini kita tidak bisa mengenerate ya dengan akun yang baru kita ini tidak bisa kita gunakan ya semua menunya tidak aktif ya teman-teman ya Nah bagaimana cara mengaktifkannya Nah kita balik lagi ke VPN kita tadi ya balik lagi ke VPN kita dan kita harus berpindah teman-teman berpindah negara di mana nanti kita pakai negara Afrika Selatan sekarang kita coba pilih negara lainnya ya Hai misalnya kita pakai yang top location itu pakai yang UK ya Nah kita coba koneksikan ke UK Nah setelah terkoneksi ini kan masih belum bisa teman-teman ya kita refresh teman-teman halaman web kita ya kita refresh nah sekarang kita lihat nah menu ini sudah bisa diakses ya teman-teman ya AI video AI avatar AI image itu sudah bisa diakses ya Nah seperti itu teman-teman Nah di sini kita sudah bisa membedakan ya teman-teman ya di saat kita mendaftar ke Rimina dengan cara yang biasa dan dengan cara yang saat ini kita lakukan ya walaupun kredit kita nol disini tetapi kita masih bisa untuk men-generate image men-generate video maupun avatar ya Nah untuk membuktikannya Mari kita coba ya teman-teman ya yang pertama kita generate image dulu Nah saya sudah siapkan promnya Nah di sini kita pilih image 3.0 ya untuk aspek rasio kita pilih 16 banding 9 ya teman-teman ya Nah di sini coba kita generate bisa apa tidak ya Oke kita tunggu dulu prosesnya Hai Oke berhasil ya teman-teman ya artinya kita bisa generate image itu tanpa menggunakan kredit teman-teman image nya seperti ini ya Nah itu tadi kita generate image ya teman-teman ya Nah berikutnya coba kita generate video ya bisa apa tidak dengan nol kredit ini teman-teman ya Nah untuk men-generate video salah satu keunggulan dari sidens ini adalah dia dapat men-generate beberapa adegan dalam satu video teman-teman ya Nah seperti itu Nah di sini saya minta bantuan chat GPT ya untuk membuatkan sebuah prom dari tiga adegan ya sebagai informasi teman-teman untuk men-generate video ini kita tidak boleh lebih dari 500 karakter ya teman-teman ya Oke kita copy prom ini kita pastikan di sini ya teman-teman ya Ayo kita pastikan di sini Oke Nah kita pastikan untuk jenis video generate nya itu yang terbaru ya teman-temannya karena yang terbaru ini yang menggunakan sidens teman-teman nah aspek rasio 16 banding 9 kita pakai yang 10 detik ya Oh ya di sini saya gunakan referensi gambar ya teman-teman ya kita ambil saya coba pakai yang ini ya sebagai referensi Oke nah telah muncul ya teman-teman ya referensi gambarnya untuk saya jadikan video Nah lalu kita klik generate ya Nah kita tunggu Nah sudah jadi ya teman-teman ya videonya coba kita lihat ya bisa ya teman-teman ya jadi video dengan durasi 10 detik dengan tiga adegan ya yang pertama berjalan yang kedua di perpustakaan yang ketiga di taman ya Nah itu tadi kita sudah coba ya teman-teman ya untuk jenis image terus kemudian jenis video ya kemudian kita coba yang AI avatar ini teman-temannya Coba kita generate ya Nah untuk AI avatar ini dia kita gunakan gambar referensi ya Hai ini seperti lipsing ya teman-teman ya saya gunakan gambar yang ini nah untuk audionya itu kita bisa pilih ya speed kita klik yang ini ada dua pilihan kita bisa generate from text ya kita bisa masukkan teks yang ingin diucapkan oleh gambar tersebut Hai yang kedua kita bisa upload audio teman-teman ya Nah untuk yang teks seperti ini teman-teman tetapi saya lebih membeli yang upload audio ya audionya sudah saya siapkan saya coba pakai yang ini ya teman-teman ya Hai Nah seperti itu Nah untuk Hai promnya tidak bisa kita masukkan ya di sini ada pilihan avatar Pro dan avatar Turbo Nah kita pilih yang yang Pro saja ya teman-teman ya Ayo kita pilih yang avatar Pro Hai kecoba kita generate ya teman-teman ya Oke kita tunggu ya sudah jadi ya teman-teman ya Coba kita klik ya kita dengarkan hasilnya silahkan diminum kopinya Bang ini kopi rasanya tidak pahit kok kopi enak rasa digital ya kalau kita lihat kalau ada dua karakter di dalam gambar itu berbicara dua-duanya ya teman-teman ya Nah kali ini kita coba dengan satu karakter saja di gambar ya abang-abang yang nonton tutorial ini sini yuk temenin adek minum kopi ini bukan kopi sembarangan lo Bang ini kopi rasa digital Oke kalau dengan satu karakter di gambar ini lebih bagus ya teman-teman ya abang-abang yang nonton tutorial ini sini yuk temenin adek minum kopi ini bukan kopi sembarangan lo Bang ini kopi rasa digital Oke cukup sekian tutorial kali ini teman-teman semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa untuk comment like dan subscribe agar saya lebih semangat dalam membuat tutorial berikutnya demikian akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 사람이 yang takut scriptur yang telah menarik